Baik pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di depan ruang rapat komisi 5 DPR RI dan kali ini kita akan membahas terkait dampak dari kenaikan harga BBM yang pastinya mempengaruhi tarif dan harga tiket transportasi umum. Bagaimana tanggapan DPR mengenai hal tersebut? Untuk menjawabnya, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Novita Wijayanti. Beliau merupakan salah satu anggota komisi 5 DPR RI. Baik, selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Terkait dampak dari kenaikan harga BBM ini yang mempengaruhi tarif dan harga tiket dari transportasi umum, bagaimana tanggapan Ibu? Ya, kalau kita sih secara jujur sebenarnya berharap kenaikan BBM ditunda ya. Ya, sebetulnya secara jujur apalagi baru ada isu akan naik saja, semua sudah menaikkan harga-harga. Tidak hanya BBM, tidak hanya tarif-tarif tetapi juga kebutuhan-kebutuhan pokok yang ada di pasar, kebutuhan-kebutuhan pokok rumah tangga itu sudah menjadi efek dominonya seperti itu. Sebetulnya kalau boleh jujur sih kita berharap tidak ya, tidak ada kenaikan atau ditunda melihat evaluasi. Tetapi dengan kondisi pemerintah itu memutuskan, ya kita berharap masyarakat dengan kondisi ekonomi yang belum begitu pulih, pasca pandemi ini sudah masuk 3 tahun, ya kita meminta kebetulan kita komisi 5 yang bermitra dengan kementerian perhubungan, kan di sini ada darat gitu ya, bus, kemudian kereta api, kemudian udara pesawat, kemudian juga laut. Sebelum kejadian ini saja kita meminta tiket pesawat itu bagaimana bisa dikendalikan gitu ya. Bahkan ada keputusan bisa wacana turun 15% dari tiket pesawat karena banyak sekali masyarakat yang berkeluk kesah tingginya pesawat gitu. Kemudian kalau kereta api masih stabil ya, lah kita berharap sekali dengan efek dari kenaikan BBM ini, Kementerian Perhubungan dalam hal ini yang mengelola semua moda transportasi bisa mengendalikan harga-harga dengan berkoordinasi dengan seluruh stakeholder yang ada di Indonesia, khususnya jangan sampai kemudian liar kenaikannya dan tidak terkendali, sehingga bisa makin memberikan beban kepada masyarakat para pengguna transportasi ini. Karena yang pertama kita ingin mendukung kenaikan perekonomian, dengan kondisi seperti ini jangan kemudian kita menjadi semakin terhambat itu perekonomian di masyarakat. Kemudian langkah-langkah konkretnya kita berharap sekali kepada Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Pak Budi Karya dengan jajaran beberapa dirjen, empat dirjen yang ada bisa berkomunikasi dengan seluruh, tadi saya sampaikan stakeholder yang ada, pengusaha transportasi dari bus, kemudian semuanya untuk tetap koordinasi jangan kemudian liar, itu saja. Dan kemudian walaupun seperti itu pelayanan-pelayanan kepada masyarakat juga harus ditingkatkan, jangan kemudian asal-asalan melayani masyarakat. Karena PR-nya ini banyak sekali ya, kita kemarin juga ingin merubah undang-undang gitu kan, untuk mengendalikan odol, di mana banyak sekali kelebihan muatan, tetapi kemudian ada ketimpangan lagi kenaikan BBM, ini pasti akan sangat membebandi masyarakat. Kita berharap sekali ini sangat penting untuk bisa dibahas, dikoordinasikan dan dikoordinir, serta dikendalikan harga-harga dari tiket-tiket transportasi tersebut. Kemudian dari Komisi 5 sendiri, bagaimana tindakan yang akan dilakukan apabila terdapat jasa dari transportasi ini yang melakukan pernaikan tarif secara liar? Ya pastinya besok juga kita akan rapat kerja dengan kementerian, disitu ada kementerian perhubungan pastinya, dan kita minta untuk seluruh dirjen bisa memonitor dan kita juga bisa, kita langsung memonitor kalau seandainya ada yang menaikkan secara liar, kita akan pasti meminta kepada dirjen pengampunya untuk bisa menegur dari pengusaha-pengusaha tersebut supaya tidak membebandi masyarakat. Pastinya dan harus ada titik tertinggi dari tarif sehingga tidak bisa lepas dari titik tersebut. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Baik pemirsa TV Parlemen, itulah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 5 DPR RI, Ibu Novita Wijayanti. Dan saya melaporkan dari depan ruang rapat Komisi 5 DPR RI, saya Rodia, kembali ke studio. Dan saya melaporkan dari depan ruang rapat Komisi 5 DPR RI.